Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rakan semuanya Semoga kalian selalu baiknya Hari ini kita akan jalan-jalan lagi Melihat mega proyek di IKN Nusantara Ya rakan-rakan semuanya Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen Serta share video keluarga YUMKEN Ya rakan-rakan semuanya Nah rakan-rakan semuanya Ini adalah sebuah tol Yang ada pertama kali di Kalimantan ya pulau Kalimantan adalah Tol Balipapan Samarinda Atau disebut biasa Disebut dengan balsam ya Jadi rentang panjang dari Balipapan Samarinda Ini sekitar 99,2 km Ya rakan-rakan semuanya yang menghubungkan dua kota Yaitu kota Samarinda dan kota Balipapan ya Jadi berdiri ini sekitar tahun 2019 Ya kemudian sudah diresmikan oleh Bapak Presiden kita Ya sebagai sarana untuk transportasi Ya kedua kota dan untuk menyambung Dari IKN Nusantara ya Selanjutnya yaitu jembatan Pulau Balang ya rakan-rakan semuanya adalah jembatan yang menghubungkan kota Balipapan ya Dengan kota Bupaten Penajam Pasir Utara ya Jadi rentang panjangnya ini ya sekitar 1750 meter ya Jadi ada dua jembatan ya rakan-rakan semuanya ada rentang panjang yang sekarang kalian lihat ya Ini sudah rampung tinggal di sisi kanannya saja yang belum terkoneksi ya rakan-rakan semuanya ya Jadi jembatan Pulau Balang ini merupakan salah satu akses yang untuk mempercepat yang koneksifitas dari kota Balipapan menuju ke kota IKN nantinya ya rakan-rakan semuanya Jadi harapannya dengan adanya bendungan ini ya jadi bisa mendistribusikan air ya air baku untuk kebutuhan IKN nantinya ya Nah selanjutnya adalah persemaian mentawir ya jadi persemaian mentawir ini merupakan tempat ya untuk pembibitan ya Jadi disiapkan adalah sekitar 15 juta tanaman bibit untuk kebutuhan IKN nusantara ya rakan-rakan semuanya Nah selanjutnya adalah pengaspalan ya jadi pengaspalan ini merupakan bagian dari megaproyek infrastruktur ya Di bukota negara kita ya jadi tempatnya di Kelurah Riko ya sampai di Kelurahan Pemaluan Kemudian di jalur selatan juga mengalami perbaikan ya rakan-rakan semua Jadi tujuannya ini adalah untuk koneksifitas agar lebih mudah dan terkoneksi dengan lancar ya Nanti ketika sudah terhambung semuanya ya rakan-rakan semuanya Nah beginilah kondisi terkini ya jadi semua jalur lintas selatan ya Transkualimantan juga sudah diperbaiki semuanya Jadi tujuannya untuk memperlancar konektivitas di sana ya nanti ketika IKN sudah jadi ya Nah selanjutnya adalah ini titik 0 ini merupakan titik awal ya dari pembangunan IKN nusantara Yang kemarin itu sudah diresmikan oleh Bapak Presiden kita ya dengan menyatukan air dan tanah ya Dari 34 provinsi yang dibawa oleh beberapa masing-masing gubernur ya tentunya Dan ini harapannya dengan adanya titik 0 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN nusantara ya Jadi kalian yang ingin ke IKN wajib mengunjungi titik 0 ini ya merupakan objek wisata terbaru di Kalimantan Timur ya Tapi untuk sekarang sepertinya ditutup karena ada proyek yang memang dikerjakan ya untuk beberapa bulan ke depan ya Nah kemudian desain istana negara kita ya ada kurangga semuanya jadi desain ini merupakan Apa bentuk dari bangunan ya istana negara kita kemudian gedung-gedung MPR ya Gedung-gedung yang bentuk dalam pemerintahan juga akan dibangun di daerah sini ya di tempatnya di daerah Keluarga pengaluan ya konsepnya seperti itu jadi pembangunan yang memang terkoneksi semua ya dari Apa namanya di tempat yang bisa kita kunjungi nanti ketika kalian kesini juga bisa membuat pengetahuan yang bisa objektif ya Oke itu saja informasinya jangan lupa subscribe like and comment serta sharenya video keluarga IKN Mudah-mudahan ini memberikan informasi yang positif buat kita semuanya Dadah Dadah